Intro Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderalistio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah personilnya selama ini. Ia berjanji Polri akan terus terbuka dengan adanya kritik, koreksi, dan pengaduan terhadap segala hal yang harus diperbaiki dari institusi Polri. Dikutip dari tribunews.com pada selasa 25 Januari 2022, hal itu disampaikan Jenderalistio untuk merespons adanya kasus pelanggaran yang dilakukan Oknum Polisi selama ini. Listio berjanji tak segan akan menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran. Ia pun juga berjanji akan memberikan reward atau penghargaan bagi anggota polisi yang berhasil menorehkan prestasi. Selain itu, Listio menekankan Polri siap menerima koreksi kritik dan aduan sebagai bagian dari perbaikan organisasi. Sehingga dengan begitu pelayanan kepolisian kepada masyarakat akan semakin baik. Sebagaimana yang diberitakan selama ini banyak Oknum Polisi yang nekat melakukan pelanggaran. Satu diantaranya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Kapol Restabes Medan, Kompes Rikosunarko. Ia diduga menerima suap dari istri bandar narkoba. Atas perbuatannya, Kompes Rikosunarko kemudian dicopot dari jabatannya. Padahal sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memergaskan pelanggaran disiplin kode etik profesi hingga pidana anggota polri mengalami penurunan pada tahun 2021. Akan tetapi Listio mengakui memang masih ada sejumlah pelanggaran anggota polri di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!